Halo guys semua saya Danzel, langsung saja kita menunjukkan gameplay The Sandbox Alpha Season 2 Nah di video kali ini kita akan masuk ke Map Missing Heart by Celsius Online Jadi ini adalah tempat dimana kayak satu kota gitu ya Jadi dimana kota itu lagi mengadakan acara pernikahan Kita langsung masuk aja liat guys ya Play Oke guys kita sudah sampai ya di Map Missing Heart by Celsius Online Nah jadi di Map ini kita tidak disuruh untuk mencari fossilit lagi ya Oke jadi Map ini sebenarnya agak luas ya kita bisa sampai ke atas-atas Kita bicara dulu dengan robot guide ini ya Jadi robot guide ini hampir sama kayak kakek sandbox Kita untuk mencari point of interest cuma disini namanya 5 loveless area kayak 5 area yang paling disukai gitu Oke Waduh ini Gue gak tau nih musiknya bakalan Bakalan kena copirai gak ya Kalau musiknya kena copirai aku bakalan Heheheheh Pasal gua mood ya nih Hey, can you help me by robot system? Identity function Nah yang ini kita disuruh mencari robotnya yang rusak katanya Robotnya itu ada di Di sekitar-sekitar sini guys ya Oke ini tempat yang pertama Pavilion Oh namanya iya bisa Nah robotnya itu ada di sonor tuh guys Nah Jadi ya di sini agak gampang sih Karena ada petunjuknya ya Nah ini dia Ini Eee Apa Robotnya ya Yang rusak tadi Kita bisa habis dulu Oh thank you so much Oke Selesai Heheheheh Eee Uh 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 Mantap juga itu ya Pakaiannya kayak pakaian-pakaian tradisional Oke Habis itu kita langsung aja kesini kali ya Sudah Kita kesini aja Nah Disini ada quest Kita bicara dengan ini Alfred Heheheheh Jadi Alfred ini dia Eee Dia sebenarnya Menyajikan makanan Cuma karena lagi Rush hour itu lagi Apa ya Banyak Mengunjungi Jadi kita bantu dia untuk Mengambil Pesanan gitu Eh Buat pesanan Ya Oke jadi yang Orang ini dia Mau coffee Ya Sudah Sudah Kita bicara dengan si ini Ya Kita kasih tau kalau orang tadi itu mau coffee Just a coffee for a woman Oke Sudah selesai Nah itu untuk orang yang pertama Terus kita ke meja yang ini Meja yang ini Eee Beef Wellington Ya Dia mau Beef Wellington Sama Salmon Pasta Heheheh Itu harus diingat-ingat sih Ini Dia mau apa nih Eee Salmon Pasta dengan Beef Wellington Ini Ya Kemudian yang ini dia Yang ini Wah ini agak banyak guys Dia mau coklat Ya Coklat Macaron Sama tiramisu Ya Coklat Macaron Sama tiramisu Coklat 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 Macaron Sama tiramisu A piece of lemon pie Heheheh Ya Oke Sudah selesai Kak Sudah selesai Sudah Gitu doang sih Gampang sih guys Ya Ini gampang lah ini Jadi Eee Maik-maik kayak gini sih Gampang lah ya Belum Belum lagi mapnya Agak susah Ini apa ya Oh ini Hmm Hmm Ah Ini kita tanya Ini quiz ya Heheheh Quiz ini sebenernya Gak usah Repot-repot Kalian tinggal debak-debak aja Salah ya Ulang-ulang aja tuh Pokoknya salah Ulang-ulang Salah Ulang Udah Panasan tuh Ini kalo gak salah Pink Eee Eee Amani Dark Coba dua Terus Eee Dark Museum 2 Color Eee Orange Terus ini kalo gak salah ya Alia Corps ya Hah Hehehehe Betul Dah selesai Untung gue masih ingat Eee Ini Eee Ini boleh nih guys Yang ini Kita disuruh Manjat Ya Parkour lah Manjat Manjat Parkour Kita udah suruh Parkour kesana Tapi nanti dulu Kita ke bawah sini dulu ya Hehehehe Nah kita bicara dulu denger dia Namanya Romeo Nah I call him My ex Nah disini misinya Sebenernya Kita disuruh mencari Eee Eee Look for Romeo boyfriend Gue gak tau Gue gak tau ini Ini kayaknya Eee Karena Romeo itu cowok Tapi disuruh mencari Romeo boyfriend Gue gak tau boyfriendnya tuh dimana Boyfriendnya Kayaknya Gue gak tau apakah dia suka sama jenis Orang ga ya Hehehehe Sudahlah ya Nah seperti kalian Ini kayak acara-acara pernikahan disini ya Tuh 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 Ini kayak Ada acara-acara pernikahan Nanti di dalam Di dalam gedung juga ada Acara-acara pernikahan Udah 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 Jangan nyangkut Jangan nyangkut Jangan nyangkut Jadi semua di apa Di dekor ya Sedemikian rupa Biar bagus Udah Udah Sekarang kita ke Pavilion Pavilion itu tempat yang tadi Yang kita lewatin Ini dia Nah nih Ini si Alhan Alhan tuh gue gak tau apakah cowok apa cewek Kayaknya si cowok sih Hehehehe Eee Matt at him Berarti tadi roba itu cowok Dia ini Eee He is afraid you are talking Hehehehe Ya rentos dirilah ya Apa maksud gue Hehehehe Oke Kemudian Eee Apa lagi Oh go Kita kembali lagi Ketempatnya si Romeo Oh Oh iya Dari sini aja dah Dari sini aja Kita tinggal Lompat ya Yang sini lebih gampang Kita tinggal lompat Huh Nah Oke Selesai Selesai sudah misinya Tiga satu Tinggal dua lagi Nah Sekarang kita masuk ke dalam Gedungnya ya Ini tengah ya Sini guys Tuh Ini dia NFT Museum Nah di dalam NFT museum ini Kalau gak salah ada juga NPC 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 kita harus jawab Jawab pertanyaannya Ya Nah Pertanyaannya itu Eee Nama dari Little Flying Robot The Beaming Flying Friend Oke The Koi Prototo Avatar Is wearing A green sweet with jeans Eee What the color Of the flower Ark Ini pink Terus The final How I'm ready Di sini kalau gak salah 20 20 Oke Selesai Ini kalau misalnya kalian salah Ulangin aja Gampang sih Ini gua kagum dengan ini sih Dengan kendaraan ini ya Keren sih ini guys Gua pernah liat di Youtube Pernah ada orang yang Tes mau buat itu ya Keren sih Keren Kalau memang itu bener-bener Ter Apa Terrealisasikan ya Wuh Keren banget itu Gua kayak harus ke atas Oh iya emisi yang ini ya Oke lah Kayaknya disini Tidak ada apa-apa lagi deh Ini cuma anak Hanya Hanya ada bebek ya Dan ini guys Hehehehe Jadi gua pikir tadi itu Eee Player loh Ternyata ini hanya Hehehehe NPC Jadi gua kayak Eee Orang tiga gua disitu Hehehehe Sudah lah Ini juga sama nih dan ini Astaga Gua kayak Gua jadi orang ketiga Disini ya Hehehehe Hehehehe Waduh Sedih banget Wuh Oh ini guys Ini kayak Cyber Cyberpunk sih memang ya Ya kayak Cyberpunk Cyberpunk tuh Tangannya robot tuh Wuh Jangan-jangan mereka itu ya Eh beda-beda Beda Gua suka sih gambar kayak gini Cyberpunk nih Eh Sekarang Udah lah kita Waktunya manjat aja deh ya Kita manjat dulu keatasnya Parkour-parkour aja Mari kita parkour guys Untung disini tuh Tidak ada Waktunya ya Jadi kita Bebas lah Dan Disini tuh agak gampang-gampang Kenapa? Karena Baloknya itu Gak terlalu jauh Gak kayak di Hehehehe Apa di Meta Dungeon itu ya Astaga Itu sungguh-sungguh bikinnya boleh nih Meta Dungeon Disini gampang nih Nah Oke Oke Naik terus 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 Naik 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 Sudah mau sampai ya Nih lu kaki gua Hehehe Gua kayak agak fobia tinggi gitu Ah Hehehehe Hehehehe Lalu ngapain disini woy Woy Jangan buru diri woy Hehehehe 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 Kayak disini terus Sinetron ya Oke Ah hampir aja Oke Hehehehe 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 Sudah selesai Hehehehe Weh Alpha Itu seperti kalian ya Di Sebelah Kanan itu ada tulisan Alpha objective complete Di gua udah level 5 Soalnya udah level 5 sih Soalnya udah level 5 sih ya Karena Tidak ada lagi Sisa-sisa quest Yang bisa kita kerjakan Ini udah Udah finish ini Udah finish Aduh Untung aja Oke Hehehehe Hehehehe Gua penasaran dengan orang itu Hehehehe Eh lu ngapain disini woy Ya ampun ternyata dia NPC Keren sih Bukan play ya But the view is Just worth it Uh Ya keren sih Memang Viewnya tuh keren sih Dan kalo kalian kesana Ya Di gedung-gedung itu Bisa sebenernya Kita bisa kesana sih Cuman Gak ada Gak ada Apanya gitu loh Uh 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 Bisa tembus ya Hehehehe Gua baru tau Oke ini juga tempat Tempatnya bagus nih guys Guys Tempatnya bagus nih guys Tuh Hehehehe Tempatnya bagus nih Oke kita sekarang Ehm Ngecek di website dulu ya Mana nih Nah Sudah 10 per 10 ya Dan seperti kalian disini Ehm Kita sudah sampai level 5 Ya sampai level 5 Kalau Dilihat di bagian reward Ya udah nge-reward Kita tuh udah Udah bentuk ya Sampai level 5 5 nih Sampai level 5 nih ceritanya Dan Hehehehe Ini kita bakal dapat Memorabilia Ini bukan NFT Kayak semacam item Untuk Ya software gitu udah ya Oke Nah Habis ini Ehm Jadi sebenernya Map yang ada di Sandbox ini ya Kita Gak mesti Ngesign itu Dari awal sebenernya Kenapa Karena banyak lagi Map-map yang Mengandung misi Yang mungkin lebih Gampang Ya lebih Gampang Kayak ini masih ada 7 Terus ini masih ada 4 Dan ini masih ada 10 Ya Yang bisa dikerjakan Jadi kalau misalnya Kalian masih Di Meta Dungeon Yang Map yang paling-paling Menyebalkan ini ya Kalau misalnya masih Belum selesai gak masalah Tidak masalah Tidak masalah Yang penting Kita sudah mencapai Level 5 Dan Kita udah penuh Jadi ya sudah Jadi kalau kalian mau lanjut Jalani quest Ya boleh Untuk Ya have fun aja gitu loh Daripada Bengong ya kan dirumah Oke lah guys sepertinya Ehm Untuk game Play ya Video kali ini sampai disini dulu Karena kita sudah mentok Nanti gue bakal lanjut juga Gue bakal tetap lanjutin Untuk di Map yang Selanjut-selanjutnya ya Di next video Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax